Imbas dengan adanya kenaikan UMP dan UMK yang tinggi di beberapa daerah di Indonesia termasuk juga Jakarta berimbas terhadap adanya relokasi besar-besaran pabrik yang ada di Jakarta Menurut keterangan Kadin Surabaya, dipastikan akan ada 41 perusahaan yang positif hengkang dari Jakarta mulai tahun ini Dari 41 perusahaan tersebut diperkirakan jumlah serapan tenaga kerja yang dibutuhkan bisa mencapai 42.000 pekerja Untuk itulah, menurut Kadin Surabaya, sebenarnya ini adalah kesempatan baik bagi pemerintah Jawa Timur atau Surabaya untuk melakukan jemput bola Dengan memperbaiki sarana-prasarana serta infrastruktur pendukung seperti jalan-jalan provinsi, proses perizinan serta kejelasan RTRW di Surabaya dan Jawa Timur Dari keterangan Ketua Kadin Surabaya, saat ini sudah ada beberapa perusahaan asal Taiwan serta Korea yang positif akan merelokasi pabriknya dari Jakarta ke Jawa Timur pada tahun ini Namun relokasi tersebut berada di luar Ring 1 Jawa Timur karena di Ring 1 atau Kota Surabaya, UMK-nya juga masih tergolong sangat tinggi bagi pakara pengusaha Kalau yang awal Januari lalu kami pindah itu perusahaan Korea Kalau yang perusahaan Taiwan ini memang sudah mulai berkomunikasi aktif sama kami Untuk kemungkinan mencari lahan dengan kategori Satu masuk di lokasi industri Yang kedua harganya tertentu Dan UMK-nya di luar Ring 1 Lantas kami tanya Rupanya mereka sudah ada komunikasi dengan teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 41 perusahaan Mereka sedang consider ya mempertimbangkan untuk menjajaki Jawa Timur Lalu Jawa Tengah Kemudian ke Vietnam Juga Myanmar Dalam waktu dekat ini, Kadin Surabaya akan segera mengirimkan usulan kepada pemerintah kota Surabaya Untuk segera mengesahkan undang-undang tentang RTRW yang mengatur akan tata ruang Serta dibuatnya perda tentang pergudangan Di mana di kawasan tertentu saja boleh dibuat gudang dengan skala yang sangat besar Karena sampai saat ini masih banyak kawasan pergudangan yang berdekatan dengan perumahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya